Seorang sahabat yang lain bernama An-Nawas bin Sam'an An-Nawas bin Sam'an Radhiallahu'an Apa kata Nawas? Dia juga Nawas bin Sam'an Radhiallahu'an Sahabat Nabi Dia juga mendengar langsung dari Nabi Samiktu Rasulullah Salallahu'alaikum Aku mendengar Naya bersabda Berarti dia mendengar langsung dari Nabi Nanti orang-orang yang selalu membaca Quran Yang selalu bersama Quran Nanti dia akan dikawal Dikumpulkan di tempat khusus Mereka ikut apa kata Quran Mengamalkan apa kata Quran Selama mereka hidup di dunia Ternyata Bu Orang-orang yang dikawal Quran ini Orang-orang yang bersama Quran ini Orang-orang yang dilindui Quran ini Dia Ada dua pengawal khusus di depannya Di depannya dua pengawal khusus Apa itu Pertama ini Takdumuhu Takdumuhu Suratul Baqarah Yang paling depan Suratul Baqarah Wa Ali Imran Dan Suratul Baqarah Masya Allah Bu Luar biasa Jadi Yang paling depan Pembuka pintu Ya Takdumuhu Yang paling depan Pembuka pintu adalah Dua surat Surat apa? Surat Al-Baqarah Dan Surat Ali Imran Apa tugasnya? Tugasnya Tuhajana Tuhajani Ansahibihima Kedua surat ini Terus Melawan Siapapun Yang menghalangi Sampai Masuk surga Ada menghalangi Gak boleh Dihalangi Gak boleh Dilawan terus Oleh Kedua surat ini Surat Al-Baqarah Dan Surat Ali Imran Makanya urutan Quran itu Setelah surat Al-Fatihah Apa? Surat Al-Baqarah Dan Surat Ali Imran Nah kita tahu Nibu rahasianya Iya ya Kenapa kok dibuka Dengan surat Al-Baqarah Kenapa surat Al-Imran? Ternyata Itu adalah Sebagai Pengawal utama Jadi Pas Pampresnya Nanti ibu-ibu Semua ini Mirip presiden Dikawal oleh Pas Pampres Semuanya Surah-surah Al-Quran Paling depannya Surah Al-Baqarah Dan Surah Ali Imran Apa arti Tuhajan Artinya Tujadilan Orang Malaikat Menghalangi Dilawan Jangan Bukan disuruh Tidak Aku saksinya Aku menemani Begitu kata Al-Quran Terus Melawannya Surah Al-Baqarah Tidak 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 Masuk Setan Rumah Yang dibacakan Surah Ali Imran Tidak Akan Masuk Setan Nanti di hari Kiamat Ketika manusia Dikumpulkan Di barang Masyar Surah Al-Baqarah Dan Surah Dan Surah Ali Imran Akan Menjadi Penghalang Dari Matahari Yang sangat Panas Dia Menjadi Awannya Masya Allah Bu Luar biasa Itu bagi Siapa Bagi orang Yang suka Membaca Surah Al-Baqarah Dan Surah Ali Imran Halo Sekarang Sudah Tahu Artinya Jangan Hanya Baca Surah Yasin Saja Ada Ada juga Surah Yang lain Surah Apa Surah Al-Baqarah Surah Ali Imran Artinya Tetap Baca Surah Yasin Tetap Baca Surah Yasin Tetap Tapi Jangan Hanya Surah Yasin Baca Surah Yang lain Juga Halo Paham Nggak Ya Jangan Sampai Salah Paham Wah Pak Ustadz Surah Al-Baqarah Panjang Banget Pak Ustadz Ini masuk surga Nggak Di surga Itu enak Atau enggak Enak Kalau ibu Ingin Punya anak Nggak Ingin Punya anak Seneng Nggak Bisa Nggak Ibu Pengen Punya Anak Tapi Nggak Usah Hamil Hamil Capek Nggak Amil Capek Nggak Hamil Capek Nggak 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 Dua Tahun Capek Tapi Setelah Ibu Punya Anak Seneng Nggak Nah Jadi Untuk Punya Anak Yang Menyenangkan Harus Melalui Capek Dulu Bu Nah Ini Makna Ayat Capek Dulu Baru Seneng Sampai Allah Luang Dua Kali Coba Sama 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 Capek Dulu Baru Seneng Sama Sama Capek Dulu Baru Seneng Lagi Capek Dulu Baru Seneng Lagi Capek Dulu Baru Seneng Sekarang Ibu Bilang ke Teman-temannya Hadapan Berdua 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 Bilang Ya 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 Berdua 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 Sudah Sudah Ya Capek Dulu Baru Seneng Capek Dulu Baru Seneng Capek Dulu Baru Seneng Jangan Menyerah Jangan Kalah Sama Setan Jangan Ngambil Enaknya Kalau Ingin Enak Di Surga Untuk Masuk Surga Capek Dulu Baru Seneng Capek Dulu Baru Seneng Fa Inna Ma'al Osri Usro Inna Ma'al Osri Usro Yes Gitu Dong Ini Enggak Pengen Masuk Surga Ngambil Nyamannya Enggak Mau Solat Enggak Mau Baca Quran Enggak Mau Dikir Enggak Mau Baca Quran Enggak Mau Dikir Maunya Nyaman Aja Kalau Ingin Nyaman Dimana Baru Seneng Isma Kalau Ingin Nyaman Gimana truck Up Hit Hit Terima kasih.